Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Mr. Wisnu akan mempraktekan Bagaimana caranya membuat Tauke atau kecambah Dari kacang hijau Disini Mr. Wisnu ada Kacang hijau Seprapat ya Kemudian ada wadah Kemudian ada Kapas Kemudian ada secukupnya air Bagaimana caranya Praktek IPA membuat kecambah Kita saksikan sama-sama Jangan lupa subscribe Like, share, dan share Ini dalam rangka tugas mata kuliah Praktikum IPA DSD PSD, UT Bugol Jaya selalu Baik Yang pertama Kita siapkan wadahnya dulu Kemudian Kita taruh kapas Di dalam wadah ini Secukupnya Kita taruh Secukupnya saja Tidak usah banyak-banyak ya Kita apikan Wadah ini Ketika dirasa sudah cukup Ini sudah cukup ya Sudah terisi Ya Oleh kapas Kemudian Langkah selanjutnya adalah Kita berikan air Tambahkan satu lagi Kita berikan air secukupnya Kita Tuangkan Sampai Airnya merata Ketika kapas ini Sudah diberikan air Jangan lupa Kita taruh Sejumlah Kacang hijaunya Ini dia Kacang hijaunya Tidak semua Tetapi hanya Beberapa saja Tidak 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 Ini adalah kacang hijau yang sudah diberikan air dan kapas yang sudah diwadahi Untuk ini berkembang menjadi buah kecambah Kecambah itu bisa dibilang toge Kita lihat secara dekat Ini dia Ini jadi adalah kacang hijau yang sudah diberikan kapas dan air Kita tunggu beberapa saat untuk kecambah ini tumbuh Ini adalah praktikum IPA Untuk pelajaran dan mata kuliah praktikum IPA di PGS DUT Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye